Saat menggelar sidak di pasar tradisional Imogiri Bantul, Sasa Siang, petugas BBPOM Yogyakarta temukan sejumlah bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Di antaranya kerupuk yang mengandung zat rodamin atau pewarna pakaian, serta sejumlah makanan yakni mie basah, teri, bakso, dan cincau yang mengandung pengawet berbahaya seperti boraks dan formalin. Meski pemeriksaan rutin digelar, bahan makanan ini tetap saja ada. Pedagang tak mengetahui produsen dari bahan makanan tersebut karena pembuatnya berasal dari luar kota seperti Pulau Rujo dan Magelang. Petugas imbau, konsumen berhati-hati dalam memilih bahan makanan dengan menghindari makanan yang memiliki warna mencolok. Saya harus juga sebagainya bahan tambahan yang tidak dipermulaikan untuk makanan ditontoknya. Tadi kan roda BBP itu untuk pewarna tekstil. Kemudian ada formalin, ada boraks, itu yang kita harus buat sebagainya. Apa resikonya kalau sampai termakan itu bahayanya, Bu? Resikonya memang berakumulasi lama ya, jadi makan itu tidak langsung ternyata resikonya, tetapi dampaknya ke depan itu adalah kanker. Ciri-ciri makanan yang mengandung zat berbahaya, yakni warna yang mencolok, ditakuti lalat dan tahan lama. Kalau yang warnanya merah itu, warnanya itu ngejreng, jadi warnanya itu berpendal. Jadi kalau, maksudnya, dan dia tidak mudah kesang. Kemudian kalau formalin itu, ya biasanya lalat itu nggak berani untuk mendap. Tapi memang, kalau memang keadaannya banyak, dia akan, apa, kita kayak pedes gitu makanya. Kalau boraks memang, sebetulnya kayak bakso, bakso itu kan sebetulnya dia itu nggak kenyal gitu loh. Makanya kalau memang itu kenyal, kemudian memang secara awam memang agak sulit ya, tapi rasanya kalau bakso itu harusnya rasanya kan daging, kalau ini kayak kenyal-kenyal. Naiknya konsumsi masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru kerap dimanfaatkan produsen nakal untuk mencari keuntungan berlipat tanpa peduli akan resiko yang ditimbulkan. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.